PQ ini mengatakan kepada orang tuanya untuk berhenti memberinya makan Tetapi piringnya itu kayak kemudian terisi lagi Jadi orang tuanya tuh kayak udah bodo amat Hi guys, welcome back to my YouTube channel Finally, betul magir sama aku Andi Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang sesuatu yang cukup menyedihkan Karena ada seorang anak kecil yang dipaksa orang tuanya untuk membuat video mukbang Alias dipaksa makan dalam porsi yang banyak demi menghasilkan uang Ya namanya masih anak kecil, dia gak tau apa-apa Kalau misalkan perbuatan ini tuh bahaya Makanya tubuhnya itu kayak obesitas Karena dipaksa makan-makan-makan terus gitu loh Makanya netizen Cina akhirnya menghujan orang tuanya kayak dikecam abis-abisan gitu Dan kalau kalian penasaran gimana ceritanya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke pembahasannya Jadi kejadian ini terjadi di Cina sekitar tahun 2020 Dimana orang tua dari anak ini meng-upload video anaknya yang sedang makan makanan yang banyak gitu Di aplikasi video bernama Shiguwa Nah Shiguwa itu mungkin kalau di Cina semacam YouTube kali ya Karena di Cina itu tidak boleh memakai aplikasi-aplikasi selain buatan Cina itu sendiri Dan orang tua dari anak ini sudah aktif meng-upload video-video sejak bulan Oktober tahun 2019 Dimana ia itu mengunggah video anak-anaknya itu Bukan anak-anaknya, anaknya Karena cuma satu Kayak misalkan makan ayam goreng Hamburger Sosis Mie instan Dan daging panggang Lalu insiden tersebut langsung micu diskusi panas di media sosial Cina Setelah pengguna web membagikan screenshutan video makannya Peiki Jadi nama anak itu adalah Peiki ya guys Dari rekaman-rekaman yang telah di screenshot itu Menunjukkan ada seorang gadis kecil dari Tiongkok Sedang duduk di depan kamera Sambil makan pangsit, mie, kue, dan porsi yang cukup besar Banyak video Peiki yang bisa dibilang cukup viral lah Termasuk satu video yang menampilkan 550 ribu views Lalu kekhawatiran muncul ketika orang-orang memperhatikan anak berusia 3 tahun itu Terlihat jauh lebih berat daripada teman-teman yang seumurannya Nah salah satu judul video yang terbaru Mengklaim bahwa Peiki ini memiliki berat sekitar 35 kg Wow berat badan aku aja cuma 38 Kayak beda tipis coy Video dari gadis kecil itu diduga diunggah secara online oleh orang tuanya Dengan harapan konten itu dapat dimonetize atau diduitin gitu loh guys Dan orang tua dari Peiki itu tidak jelas namanya siapa Mengumumkan bahwa mereka memberi makan putrinya itu Dari yang berat badannya 35 kg ini Dengan harapan bisa menambah sampai berat badannya itu 50 kg Wow padahal masih 3 tahun loh guys Orang tuanya udah memaksa supaya berat badannya itu 50 kg Karena kan ya namanya mukbang itu harus makan banyak Ya mau gak mau berat badannya terus-terusan nambah Lalu juga ada laporan media yang mengatakan Dalam satu video si Peiki ini mengatakan kepada orang tuanya Untuk berhenti memberinya makan Tetapi piringnya itu kayak kemudian terisi lagi Jadi orang tuanya tuh kayak udah bodo amat sama anaknya sendiri Padahal udah bilang kayak cukup jangan beri aku makan Tapi tetep aja dikasih makan Akhirnya isiden itu menjadi trending topic di Weibo Weibo itu aplikasi kayak Twitter gitu lah Kalau di China Lalu jutaan pengguna web menuduh orang tua Memaksa Pekvi membuat video makan seperti itu Untuk menghasilkan uang Lalu ada beberapa komentar dari netizennya mengatakan Orang tua menggunakan anak itu sebagai sapi perah Mereka sama sekali tidak peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan anak Terus ada yang komen Ini adalah kerasan beberapa orang tidak pantas menjadi orang tua Ini membuatku sangat marah Terus juga ada yang bilang pihak berwenang perlu menyelidiki ini Dan menghukum berat orang tua Apakah anda yakin mereka adalah orang tua kandungnya? Akhirnya setelah terjadi huru hara dan gonjang ganjing Di antara netizen China Akhirnya situs dari anak itu kayak dihapus Video-videonya udah tidak ada gitu guys Terus dalam masalah itu Orang tua Pekvi membantah tuduhan itu Dan mengatakan bahwa putri mereka sehat Dan merekam video itu hanya untuk bersenang-senang Ibunya Pekvi mengatakan dalam sebuah wawancara Video kami tidak hanya menampilkan dia makan Tetapi juga menurunkan berat badan dan menari Dia adalah anak kandung saya Mengapa saya sengaja memberinya makan sebanyak itu? Dia selalu menjadi anak yang besar Terus ayahnya juga mengatakan Kami memang mendapat sedikit keuntungan Mungkin beberapa ratus yuan Tapi itu hanya angka bagi kami Beberapa ratus yuan Kalau seratus yuan itu sekitar 225 ribu Kalau misalkan dia dapat 500 yuan Atau 900 yuan itu kan bisa berapa juta ya guys Lalu federasi wanita seluruh China Sebuah organisasi resmi yang melindungi Hak dan kesejahteraan wanita dan anak-anak Telah meluncurkan penelidikan atas isiden tersebut Pihak berwenang mengkonfirmasi kepada media Tiongkok Bahwa keluarga itu tinggal di Guangzhou Di Tiongkok Selatan Seorang dokter yang berasal dari Shanghai Yang bernama Huang Jin Feng Mengatakan bahwa anak berusia 3 tahun itu Kelebihan berat badan untuk anak seusianya Dia mengatakan bahwa obesitas pada masa kanak-kanak Dapat menjadi awal dari diabetes dan hipertensi Serta terkait erat dengan penyakit kardiovaskular Pada kehidupan dewasanya Dia juga menambahkan Orang tua tidak boleh menggunakan anak-anak mereka Sebagai sapi perah Untuk menarik perhatian dan menghasilkan uang Karena akan berdampak negatif pada masyarakat Oke, nanti kali kita udah membahas tentang sesuatu yang sedih Dan bikin kita emosi Kali ini kita beralih ke sesuatu yang kayak lucu dan membanggokan gitu Jadi ada satu artikel yang berjudul Iseng rekam dirinya saat tidur di media sosial Pemuda ini malah raup keuntungan hingga 155 juta Wow Jadi pemuda itu bernama Yuan San Seorang anak muda berasal dari Cina Yang merekam dirinya yang sedang tertidur Di platform Douyin Pada 9 Februari yang lalu Yuan San mengaku Kalau dia itu merekam dirinya yang sedang tertidur Karena bosen Ternyata orang-orang yang menonton video dirinya yang sedang tidur Lebih gabut lagi cuy Gak ada kerjaan Dalam rekaman itu menunjukkan Kalau Yuan San ini sedang tertidur pula Sambil mendengkur Dan siapa sangka ketika dia bangun tidur Dia gak menyangka kalau videonya ini Yang nonton ratusan ribu Dan mengumpulkan followers sebanyak 800 ribu Cuman dia tidur doang guys Channelnya menjadi viral Dan ditonton sebanyak 18,5 juta orang Videonya yang tidur aja Tapi guys ketika si Yuan San ini menawarkan kepada para viewersnya Kira-kira konten apa lagi nih yang bisa dia buat Penontonnya tuh kayak gak pengen konten apa-apa Selain melihat si Yuan San tuh cuma tidur aja Namun Yuan San kini merasa tidak akan merekam dirinya saat sedang tidur Dia mengatakan Aku tidak akan merekam diriku sedang tertidur lagi Terima kasih teman-teman sudah melihat videoku Mungkin si Yuan San merasa Kalau misalkan dia bikin konten terus-terusan tidur doang Kayak gak ada seninya Kayak gak berfaedah Akhirnya mungkin dia stop bikin konten tidur doang Dan memilih untuk yaudah deh gak apa-apa Gue gak dapet viral lagi Yang penting gue bisa menghasilkan konten-konten yang kreatif Mungkin dia pengen seperti itu kali ya guys Gimana menurut kalian tentang 2 topik yang kita bahas hari ini Coba komen pendapat kalian di bawah sini Oke guys jadi segitu aja untuk video kali ini Dan kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya Kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian And thank you so much for watching And I'll see you in my next video Bye